Kabar kurang menyenangkan datang dari mega bintang Paris Saint-Germain, Lionel Messi. Supermarket milik mertua Messi baru saja mendapatkan serangan bersejata dari dua orang tak dikenal pada Kamis 2 Maret 2023 pagi hari. Supermarket bernama Unico yang berada di distrik La Valle, kota Rosario, Argentina tersebut mendapatkan 12 tembakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Terkait hal ini, Menteri Kehakiman Provinsi Santa Fe, Salia Arena, mengatakan bahwa serangan itu merupakan terorisme untuk mengintimidasi masyarakat. Selain menyerang supermarket, dua orang bersejata yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya, ikut memberikan sebuah surat kaleng kepada Messi. Surat kaleng itu berisi ancaman yang menyatakan bahwa wali kota Rosario, Pablo Javkin, tak akan bisa menjaga keselamatan Messi. Kini kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian Provinsi Santa Fe, Argentina. Javkin yang ikut terseret dalam kasus ini juga telah memberikan komentar. Dia berharap agar petugas kepolisian lebih banyak dikerahkan untuk menjaga keamanan kota. Javkin yang ikut terseret dalam kasus ini juga telah menjaga keamanan kota.